Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemisah Trans 7 Hasanah Encyclopedia Islam Dunia Pagi ini hadir kembali dengan serangkaian informasi untuk Anda Apakah Anda percaya CEO dan bintang? Apakah Anda juga percaya dengan dukun dan peramal? Lalu bagaimana dengan ramalan model kartu, minuman, atau gambar? Apakah Anda juga percaya? Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal dan membenarkan apa yang dikatakannya Sungguhnya telah ingkar, kufur dengan apa yang dibawa Nabi SAW Hadis Riwayat Abu Daud Ramalan yang memprediksi sifat maupun hakikat di masa yang akan datang Sudah tidak asing lagi Bentuknya saat ini misalnya Hadir dengan bentuk zodiac, kartu, maupun sio Kata ramal diambil dari bahasa Arab yaitu ramal Yang artinya adalah suatu ilmu untuk menafsir Atau memprediksi nasib seseorang Maupun yang akan terjadi di masa depan Sejarah ramalan telah ada dari zaman dulu Misalnya Raja Fir'aun telah diberi peringatan oleh peramal Bahwa akan ada seorang laki-laki yang kelak menjatuhkan tahta kepemimpinannya Lalu dengan cepat Fir'aun merespon ramalan ini dengan membunuh setiap bayi laki-laki Sebenarnya ramalan dapat dibedakan tiga macam Pertama ramalan yang berasal dari wahyu Allah SWT kepada para nabi dan rasulnya Ramalan ini terdapat di dalam kitab suci taurat, zabur, injil, dan Al-Quran Serta ada juga yang disampaikan melalui para nabi Seperti yang disampaikan nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya Ramalan ini pasti akan terjadi dan kita wajib mempercayainya Yang kedua ramalan ilmiah Dilakukan berdasarkan keilmuan dan penelitian untuk memprediksi gejala-gejala yang muncul Misalnya berkaitan dengan cuaca Dan yang terakhir ramalan yang berdasarkan informasi dari makhluk gaib Dapat bersifat mistik dengan menggunakan media lain yang biasa digunakan oleh seorang peramal Di dalam istilah keislaman sendiri ramalan ini dikenal dengan tatoyur Kata ini berasal dari toir yang artinya burung Sejarah dari tatoyur berawal dari kebiasaan orang Arab pada zaman dahulu Jika seseorang hendak melakukan perjalanan Maka ketika melihat burung terbang menuju arah kanan Berarti dia akan mendapat keuntungan Tapi jika burung tersebut terbang ke arah kiri Maka akan terjadi kesialan Kemudian istilah tatoyur ini berkembang bukan saja disebabkan oleh petunjuk burung Namun dengan petunjuk-petunjuk lainnya Di dalam Al-Quran sendiri telah diceritakan bahwa pada zaman Nabi Saleh Kaum samud telah menganggap sial atau bertotoyur akan kedatangan Nabi Saleh Seperti firman Allah SWT dalam Quran Surat Anamal ayat 47 Mereka menjawab kami mendapat nasib yang malang Disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu Nabi Saleh berkata Nasibmu ada pada sisi Allah Bukan kami yang menjadi sebab Tetapi kamu kaum yang diuji Begitupun Bani Israel yang menganggap sial akan kehadiran Nabi Musa Tercatat dalam Surat Al-A'raf ayat 131 Allah SWT berfirman Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran Mereka berkata Itu adalah karena usaha kami Dan jika mereka ditimpa kesusahan Mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa Dan orang-orang yang besertanya Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu Adalah ketetapan dari Allah Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui Dalam pengertian saat ini Tatoyur hadir dalam berbagai macam bentuk Sebagian diantaranya hadir dalam kehidupan kita sehari-hari Seperti astrologi misalnya Ramalan mengenai kehidupan suatu individu Berdasarkan rasi bintang ini Bisa ditemukan di berbagai media setiap minggunya Astrologi berawal dari peradaban Babylonia Mengamati sekaligus meramal kejadian di langit Adalah kebiasaan mereka dahulu Mereka beranggapan bahwa setiap gerak benda-benda di langit Adalah pesan dari penguasa alam yang harus diterjemahkan Kemudian dikembangkan oleh peradaban Yunani Dan memunculkan 12 lambang zodiac yang dikenal saat ini Yaitu Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces Terkadang astrologi dan astronomi dianggap dua hal yang sama Padahal keduanya berbeda Astronomi berurusan dengan posisi, ukuran, energi, komposisi, serta gerakan benda-benda langit Astronomi menerjemahkan langit demi pengembangan peradaban Dan khusus dalam Islam berguna dalam kepentingan ibadah seperti sholat dan puasa Astronomi mempelajari alam secara fisika matematika dan hukum-hukum alamnya Sedangkan astrologi menyangkut penafsiran pengaruh posisi bintang-bintang dan planet-planet Terhadap sifat dan nasib manusia Karena semua planet, matahari, dan bulan beredar di sepanjang lingkaran ekliptik Otomatis mereka semua juga beredar di antara zodiac Seseorang akan menyandang tanda zodiacnya berdasarkan kedudukan matahari di dalam zodiac pada tanggal kelahirannya Misalnya, orang yang lahir awal Desember akan berzodiak Sagittarius Karena pada tanggal tersebut, matahari berada di wilayah rasi bintang Sagittarius Selain dengan astrologi, nasib dan masa depan seseorang dapat ditafsirkan melalui garis tangan Yang disebut palmistry, ilmu yang dikembangkan pada masa Babylonia, Sumeria, dan Kaldea Garis tangan yang bisa dibaca dihubungkan dengan sidik jari, bentuk jari, warna kulit, dan bentuk tangan Menurut kepercayaan sekian banyak peramal garis tangan Garis yang tercetak pada telapak tangan kanan menyimpulkan kondisi yang sedang dialami seseorang di masa depan Sementara garis pada telapak tangan kiri menandakan faktor keturunan, masa lalu, dan potensi diri individu Ramalan juga dapat menggunakan angka yang disebut numerologi Dengan cara menjumlahkan abjad dari susunan nama seseorang Hingga menghasilkan satu angka satuan antara 1 hingga 9 Angka tersebut kemudian ditafsirkan dengan berbagai interpretasi Selain astrologi, ramalan yang sama muncul dari mitologi Cina Bahwa dewa tertinggi mengundang para hewan untuk hadir setelah bumi diciptakan 12 hewan inilah yang tercepat dan mereka dijadikan nama tahun Lalu setiap 2 tahun sekali, unsur hewan berganti antara kayu, api, air, tanah, dan logam Dijadikan patokan untuk menilai karakter Ada pula teknik meramal menggunakan kartu diantaranya tarot Kartu ini diduga berkembang di Italia abad 14 Dan awalnya digunakan seperti kartu permainan biasa Satu set kartu tarot terdiri dari 78 kartu 22 arcana minor dan 56 arcana mayor Berupa gambar figur-figur yang memiliki makna mistis sebagai pemberina sehat Selain tarot, ada pula metode yang lebih klasik yang disebut RANES Dan berkembang di Eropa Tengah dan Skandinavia RANES menggunakan 20 tempat kerikil bertuliskan abjad gotik Tiap abjad memiliki makna tergantung pada posisi jatuhnya kerikil dan pesebarannya Metode membaca ramalan seseorang dapat juga menggunakan bola kristal Yang dianggap mampu menampilkan berbagai objek dan peristiwa Juga menggunakan kopi ataupun teh Dengan melihat ampas kopi atau teh setelah seseorang meminumnya Dan yang terakhir menggunakan teknik bibliomensi Dengan mengambil sebarang buku atau majalah Kemudian dengan mata terpejam Peramal menelusuri halaman secara ajak dan berhenti dimanapun juga Tempat dimana jadi si peramal berhenti memperlihatkan pesan ramalan untuk hari itu Ramalan yang seringkali terbukti membuat peramalnya dikenal dunia Salah satunya adalah Nostradamus, seorang penyair yang dekat dengan astrologi Nostradamus yang pada masa kecilnya dikenal sebagai Michelle de Notre Dame Lahir pada tanggal 14 Desember 1503 di Saint-Rémy, Perancis Ia juga menguasai bahasa latin, Yunani, dan Yahudi karena diajari oleh sang kakek Jeanne Pada tahun 1529, ia mendapat gelar di bidang pengobatan Dan menjadi dokter bagi Raja Charles IX Nostradamus mulai rutin menulis apa saja yang dapat dilihatnya pada masa depan Dalam buku berjudul Centuris pada tahun 1558 Nama Nostradamus melejit setelah hasil karyanya yang berjudul Les Properties Terbit pada tahun 1555 Beberapa ramalan dianggap tepat seperti ramalan tentang revolusi Perancis, Inggris, Rusia Termasuk serangan terhadap menara kembar WTC di New York pada 11 September 2001 Ia juga dianggap akurat meramalkan kematiannya sendiri pada 2 Juli 1566 Banyak yang meyakini kalau kemampuan Nostradamus meramal Karena dia memiliki kemampuan clairvoyance, yakni kemampuan untuk melihat masa depan Di tanah air ada sosok Jayabaya, Raja Kediri yang terkenal pula dengan ramalannya Ramalan Jayabaya atau sering disebut Jangka Jayabaya Meramalkan kehidupan masyarakatnya di masa yang akan datang Di dunia maya yang sering ramai dengan sensasi hoax pun Memunculkan ramalan John Stitor John masuk pada sebuah forum milis Time Travel Institute pada November 2000 hingga Maret 2001 Dia sempat mengambil gambar tentang mesin waktunya dan menyebarkannya di internet Pada tanggal 21 Maret 2001, John mengucapkan selamat tinggal kepada forum tersebut Dan dia kembali ke tahun 2036 Dia menulis beberapa pengalamannya sebagai seorang pengelana waktu Banyak pula orang yang percaya dengannya dan menanyakan beberapa hal seputar masa depan Spekulasi dan investigasi tentang siapakah John Stitor sebenarnya Dan membocorkan sedikit rahasia tentang masa depan itu masih dipertanyakan hingga saat ini Meramal masa depan maupun nasib menggunakan cara seperti kartu, bola kristal, hingga astrologi Jelas dilarang secara syariat Islam Karena masa depan gaib sifatnya Tidak seorang pun tahu akan kejadiannya Perkara-perkara gaib hanyalah Allah yang mengetahui Dan ini adalah hal prerogatif Allah Selain makhluk yang ia beritahukan tentangnya Seperti sebagian malaikat dan para rasul sebagai mukjizat Dalam hal ini Allah berfirman Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Quran Surat Anamal ayat 65 Dan dalam Quran Surat Al-Jin ayat 26 dan 27 Al-Jin ayat 27 Dia adalah rob yang mengetahui yang gaib Maka dia tidak memperlihatkan kepada seseorang pun tentang yang gaib itu Kecuali kepada rasul yang diridoinya Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka bumi dan di belakangnya Barang siapa yang menggantungkan diri pada berbagai ramalan bintang Hendaklah ia bertaubat dan banyak memohon ampun pada Allah Dengan memperbanyak beristighfar Hendaklah yang jadi sandaran hatinya dalam segala urusan adalah Allah semata Jauhilah dan berhati-hatilah dengan bertanya pada tukang ramal Atau membenarkan perkataan mereka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh muslim Barang siapa yang mendatangi dukun dan menanyakan tentang sesuatu Lalu membenarkannya Maka tidak diterima sholatnya 40 malam Dan Rasulullah juga memperingatkan mereka yang masih mendatangi peramal dan mempercayai ramalan Barang siapa yang mendatangi dukun, peramal dan membenarkan apa yang dikatakannya Sungguh ia telah ingkar kufur dengan apa yang dibawa Nabi SAW Hadis Riwayat Abu Daud Menelah astrologi sama saja mempelajari ilmu falak yang ditunjukkan untuk meramal nasib Dan merupakan tindakan kekufuran Tujuan penciptaan bintang adalah sebagaimana yang telah diterangkan Allah Bukan untuk mengetahui perkara gaib Dijelaskan dalam Anahal ayat 16 Dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk Maksudnya agar manusia mengetahui arah jalan dengan mengetahui letak bintang-bintang Jelas bukan untuk mengetahui perkara gaib Memahami teknik-teknik ramalan sama saja dalam mempelajari ilmu nujum Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad Dari Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa mempelajari salah satu cabang ilmu nujum Maka ia telah mempelajari salah satu cabang ilmu sihir Semakin bertambah ilmu nujum yang dipelajarinya Semakin bertambah pula ilmu sihir yang dimilikinya Dan untuk menghindari dari perbuatan syirik seperti itu Sebaiknya jadikanlah satu-satunya sandaran dalam segala urusan adalah Allah ta'ala semata Yang mengingatkan kita dalam surat At-Tolak ayat 3 Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Nisjahya Allah akan mencukupkan keperluannya Jika Allah jadi satu-satunya sandaran Maka rezeki, jodoh dan segala urusan akan dimudahkan oleh Allah Dan sudah seharusnya kita bertawakal kepadanya Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali Al-Quran Surat Hud ayat 88 Rasulullah sebagai utusan Allah jelas diberikan kemuliaan Dan salah satunya mengetahui perkara gaib yang menjadi rahasia Allah SWT Beberapa hadis Rasulullah berkaitan dengan informasi syarat keilmuan Yang belum bisa dipecahkan di zaman Nabi Atau juga informasi kejadian di masa depan yang akan dialami oleh umatnya Di antaranya adalah hadis-hadis berikut ini Dari Abu Hurairah sesungguhnya ia berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda Demi zat yang menguasai diriku Sungguh telah dekat waktunya Isa bin Mariam turun kepada kalian Untuk menjadi hakim yang adil Dia akan mematahkan salib, membunuh babi dan tidak menerima upeti Harta akan melimpah sehingga teseorang pun yang mau menerimanya Hadis Riwayat Muslim Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah telah mengharamkan homer, minuman keras dan hasil penjualannya Dan mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya Serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya Hadis Riwayat Abu Daud Kedua hadis Rasulullah SAW tersebut berkaitan dengan ramalan beliau Tentang fakta ilmiah dibalik pengharaman daging babi Rasulullah SAW meramalkan bahwa kelak saat Isa bin Mariam diturunkan kembali oleh Allah SWT ke bumi Maka dialah sosok utama yang berperan besar Memerangi umat yang tetap mengkonsumsi daging babi Meskipun dalam firmannya secara jelas Allah SWT telah mengharamkannya Babi diciptakan Allah SWT sebagai pelajaran bagi manusia untuk tidak meniru perilaku buruknya Sementara mengkonsumsi daging babi bisa berdampak pada kesehatan Karena daging babi mengandung banyak bibit penyakit Seperti cacing pita dan parasit lainnya yang disebabkan oleh perilaku makan si babi Ramalan berikutnya adalah terpecahnya umat Islam ke dalam 73 golongan Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan Dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi 71 atau 72 golongan Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan Hadis Riwayat Abu Daud Ramalan Rasulullah SAW tentu tidak harus kita maknai secara tekstual Dimana umat Islam terpecah menjadi 73 golongan Yang jelas saat ini kita mengetahui bahwa umat Islam memang sudah terpecah dalam banyak golongan Dimana setiap golongan menyatakan diri dan identitas kelompoknya Sebagai golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Yaitu golongan yang mentaati seluruh ajaran Rasulullah Dalam hadis tersebut Rasulullah menyampaikan pesan pada umatnya Agar menerima perbedaan sebagai sebuah realitas yang tidak harus disikapi secara negatif Rasulullah mengajak umatnya untuk menyatukan diri meskipun dari berbagai macam golongan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103 Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai berai Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliah bermusuh-musuhan Maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah Orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada di tepi jurang neraka Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk Ramalan Rasulullah yang pasti akan terjadi adalah Adalah peringatan beliau kepada kita akan tanda-tanda kiamat dalam beberapa hadis Dari Anas Radio Allahu Anhu dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda kiamat adalah Terangkatnya atau hilangnya ilmu, tetapnya kebodohan, diminumnya homer, dan tampaknya perzinahan Hadis Riwayat Bukhari Dalam hadis tak berani diungkapkan ada tiga perkara yang sulit di akhir zaman Dari Rasulullah SAW beliau bersabda Akan datang kepada kalian suatu zaman Dimana zaman tersebut tiada sesuatu pun yang lebih sulit dari tiga perkara Yaitu uang dirham yang halal atau saudara yang setia atau sunnah yang diamalkan Tanda kiamat lain diungkapkan dalam hadis Riwayat Bukhari Berkaitan runtuhnya moralitas di akhir zaman Dari Abu Hurayroh berkata Nabi Muhammad SAW bersabda Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah ketika seorang budak perempuan melahirkan anak tuannya Juga tentang datangnya kaum yang banyak membanggakan diri di dalam masjid Dari Anas sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda Termasuk tanda-tanda kiamat adalah jika manusia saling membanggakan diri di dalam masjid-masjid Hadis Riwayat Nasai Dan kelalaian dalam menjawab ucapan salam Dari Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya termasuk tanda-tanda kiamat adalah jika salam penghormatan atau diucapkan seorang lelaki kepada lelaki lain Tidak dijawab salamnya kecuali kepada orang yang sudah dikenalnya Hadis Riwayat Ahmad Dan prediksi maraknya pembunuhan Dari Abu Hurayro radiom lawanhu Rasulullah bersabda Kiamat itu tidak terjadi sampai ilmu dicabut Banyak hura-hura Waktu terasa berdekatan atau terasa pendek Munculnya fitnah-fitnah Banyak kekacauan yaitu pembunuhan-pembunuhan Sehingga banyaklah harta benda padamu Maka harta benda tersebut menjadi perlimpah ruah Hadis Riwayat Bukhari Hingga banyaknya orang yang meninggikan bangunan Habuh Rairo berkata Nabi Muhammad SAW bersabda Termasuk tanda-tanda kiamat adalah Jika pengembala domba saling berlomba meninggikan bangunan Hadis Riwayat Bukhari Dan munculnya manusia yang menyerupai Dajjal Sesungguhnya Dajjal akan keluar dan ia membawa air dan api Adapun yang dilihat manusia sebagai air Sebenarnya adalah api yang dapat membakar Sedangkan yang dilihat manusia sebagai api Sebenarnya adalah air tawar yang sejuk Karena itu barang siapa diantara kalian sempat bertemu dengannya Maka hendaklah ia memilih yang terlihat sebagai api Sebab sesungguhnya itu adalah air sejuk yang tawar lagi baik Hadis Riwayat Muslim Itulah beberapa peringatan Rasulullah tentang tanda kiamat Dan tentunya masih banyak hadis lain dari Rasulullah Dengan mengungkapkan kejadian-kejadian masa depan Yang akan dialami umat manusia yang dijamin kebenarannya Karena bersumber dari Allah Ta'ala Nah pemirsa setia Hasanah berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini Semoga informasi tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala Bila ada kritik dan saran Sampaikan pada kami agar Hasanah bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!